Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekte peringkat 6 saja tidak berarti apa-apa di mata anggota sekte dewa. Pria parubaya itu tersenyum pahit. Dia mengatupkan giginya dan tangan kanannya meraih kekosongan. Retakan pada ruang penyimpanannya terbuka dan botol pil beterbangan. Totalnya ada 7 botol. Ini semua berisi pil kematian perpisahan jiwa peringkat 7. Totalnya 46 pil. Mata Wang Lin masih dingin. Pria parubaya itu merenung sejenak, lalu mengulurkan tangan lagi dan mengeluarkan botol pil. Ada 9 pil kematian perpisahan jiwa peringkat 8. Suara Wang Lin tenang, tapi dia memancarkan rasa keagungan saat dia perlahan berkata, Saya tidak akan melanjutkan pelanggaran Woking terhadap saya lagi. Tapi ini tidak cukup untuk menghapus pelanggaran sekte pengumpul iblis Anda terhadap saya. Keagungan ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultifator biasa. Bahkan seorang penggarap Nirvana Saterer tidak akan memiliki ini kecuali mereka adalah pemimpin sekte yang kuat. Pria parubaya itu tersenyum masam dan mengeluarkan 2 botol pil lagi. Dia memandang Wang Lin dan dengan getir berkata, 2 pil peringkat 10. Ini adalah batasku. Wang Lin dengan tenang berkata, Woking menghabiskan puluhan ribu batu giyok surgawi untuk menyulitkan saya mendapatkan harta karun. Pria parubaya itu tidak berbicara. Dia mengeluarkan tas dari tempat penyimpanannya. Tanpa melihat tasnya, Wang Lin mengambil semuanya dan mengangguk ke arah pria parubaya itu. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju sebuah penginapan di kota di sisi timur Peng Lai. Baru setelah Wang Lin pergi, ekspresi pria parubaya itu menjadi jelek. Kemarahan dalam dirinya nyaris mengerikan. Woking, sudah kubilang jangan memprovokasi orang ini, tapi kamu tidak mendengarkan. Anda pantas mati, namun, kamu melibatkan sekte pengumpul iblis. Orang ini secara tak terduga adalah seseorang dari sekte dewa, ah. Di puncak gunung di sebelah timur Peng Lai, mata Li Qian Mei menampakkan cahaya aneh. Setelah merenung dalam diam untuk waktu yang lama, dia dengan lembut bergumam, Sekte Dewa. Sudah bertahun-tahun sejak orang-orang dari sekte dewa meninggalkan wilayah peringkat 9. Hanya murid inti yang dapat menggunakan war spirit print. Bagaimana mereka bisa dibiarkan meninggalkan sekte dewa dengan begitu mudah? Itu adalah telapak tangan pertama orang itu yang sangat aneh. Saya tidak tahu mantra apa yang cukup kejam untuk mengendalikan energi asal seperti itu. Rasanya hampir seperti jejak budak. Wang Lin tidak bergerak terlalu cepat saat dia terbang melintasi langit dan kembali ke sisi timur Peng Lai. Dia segera melihat kota yang setengah hancur dan para penggarap yang tak terhitung jumlahnya terbang di langit. Semua pembudidaya ini memiliki ekspresi yang rumit ketika Wang Lin tiba, dan mereka semua menyingkir. Mereka semua memandang Wang Lin dengan sedikit ketakutan. Tak satupun dari para penggarap yang datang ke sini lemah, dan apa yang baru saja terjadi telah sangat mengguncang mereka. Telapak tangan raksasa itu sangat mengejutkan. Di lautan awan, hampir semua orang tahu bahwa telapak tangan yang mudah dibedakan itu adalah mantra nomor satu di sekte dewa, cetakan roh perang. Bahkan mereka yang skeptis pun tidak lagi curiga setelah melihat kekuatan telapak tangan itu. Di antara para penggarap dari sekte peringkat enam, para tetua mereka semua keluar untuk menyambut Wang Lin. Master Ashen Pine memandang Wang Lin dari jauh sambil tersenyum untuk menutupi keterkejutannya. Dia sepertinya ingin bicara. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Dia mengatupkan tangannya sebagai respons sopan saat dia melewati kerumunan dan kembali ke penginapannya. Di dunia kultifasi, yang kuat dihormati. Wang Lin telah mengungkapkan bahwa dia dapat dengan mudah membunuh kultifator Nirvana Saterer tahap awal dan dapat menggunakan War Spirit Print. Sekarang tidak ada seorang pun di wilayah peringkat lima yang berani memprovokasi dia. Bahkan Sekte Gyok berharga tidak berani menyalahkannya karena telah menghancurkan separuh kota. Setelah kembali ke penginapan, Wang Lin menghitung hasil panennya. Selain apa yang diberikan pria paru baya itu kepadanya, ada banyak sekali barang dari ruang penyimpanan Woking. Setelah melihat semuanya, Wang Lin mengeluarkan bulu merah itu. Sambil memegang bulu di tangannya, nyala api muncul di mata kirinya. Nyala api berkedip-kedip dan sepertinya beresonansi dengan energi asal api di dalam bulu. Jika saya bisa menjalani Vermillion Birth Awakening ketiga saya, saya akan menjadi lebih kuat. Sayangnya, bulu yang satu ini tidak cukup. Bulu di tangannya segera berubah menjadi nyala api yang tampak seperti burung Vermillion. Itu terbang dari tangannya dan mengitarinya seolah-olah dia sangat bahagia. Akhirnya, ia masuk ke mata kiri Wang Lin dan menghilang. Saat Vermillion Birth memasuki mata kirinya, lautan api muncul di sekelilingnya. Namun, kobaran api tidak menghancurkan apapun yang ada di dalam penginapan melainkan membakar kehampaan. Setelah sekian lama, nyala api tersebut terserap ke dalam tubuhnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mulai merenung. Setelah membunuh Hu Qing dan menggunakan nama Sekte Dewa, seharusnya tidak ada seorang pun di Peng Lai yang berani memikirkan saya. Mata Wang Lin berbinar. Jadi, inilah waktunya untuk memulai panen. Selama beberapa hari berikutnya, semua Sekte Peringkat 6 datang berkunjung, dan monster tua dari kelompok Master Asian Pine juga datang berkunjung. Wang Lin dengan tenang menerima semuanya. Tidak ada pengunjung yang datang dengan tangan kosong, dan mereka semua sangat hormat. Meskipun mereka masih meragukan identitas Wang Lin, tidak mungkin untuk memverifikasinya. Hanya orang-orang dari Sekte Dewa yang tahu apakah Wang Lin asli atau palsu. Jika dia palsu, tidak apa-apa karena paling banyak mereka akan kehilangan beberapa hadiah. Namun, jika dia nyata, maka memiliki hubungan baik dengannya adalah impian Sekte manapun. Pada hari ini, dia mengirim para penggarap dari Sekte Mantra Dao, dan lelaki tua berkulit hitam yang memiliki bulu datang berkunjung. Orang tua ini sama sekali tidak membicarakan apa yang terjadi sebelumnya dan terlihat tenang. Dia takut pada Wang Lin di dalam hatinya. Bagaimanapun, Wu Qing dengan mudah dibunuh oleh Wang Lin, dan dia juga berada pada tahap awal Nirvana Saterer, jadi wajar saja jika dia sangat berhati-hati. Setelah berbasa-basi, lelaki tua itu menggenggam tangannya. Rekan kultifator Lu, saya belum memperkenalkan diri. Namaku Duda. Saya tidak memiliki Sekte dan saya hanya seorang kultifator nakal di wilayah peringkat 6. Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan rekan penggarap Lu di Penglai. Wang Lin tersenyum dan perlahan berkata, Rekan kultifator Du sebebas awan tanpa ada Sekte yang menahanmu. Saya iri. Lelaki tua berpakaian hitam itu tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Orang tua ini menyukai kedamaian dan ketenangan, jadi saya tidak masuk Sekte manapun. Saya datang ke Penglai hanya karena seorang teman lama mengundang saya. Setelah pelelangan besar dalam dua hari, saya akan pergi. Jika rekan penggarap datang ke wilayah peringkat 6 di masa depan, Anda dapat datang dan mengunjungi gua saya. Wang Lin mengangguk. Dia memandang lelaki tua berpakaian hitam itu dan merenung sejenak. Orang tua berkulit hitam yang berkultifasi telah mencapai titik ini, jadi dia secara alami sangat sadar. Jika rekan kultifator Lu ingin mengatakan sesuatu, maka tidak ada salahnya mengatakannya saja. Wang Lin memandang lelaki tua berbaju hitam itu dan perlahan berkata, saya ingin tahu dari mana rekan penggarap Du mendapatkan bulu burung vermilion itu? Ini, pria tua berbaju hitam itu merenung sedikit dan berkata, saya mendapatkannya dari benua liar di wilayah peringkat 6. Orang luar tidak mengetahuinya dan saya menemukannya hanya secara tidak sengaja. Semua binatang buas di sana pandai menggunakan api dan ini adalah tempat yang berbahaya, jadi saya tidak berani masuk jauh-jauh. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah batu giok dan perasaan masuk ke dalam sebelum menyerahkannya kepada Wang Lin. Jika rekan penggarap Lu tertarik, Anda dapat memeriksanya. Namun, jangan masuk terlalu dalam. Menurut pengamatanku, ada binatang buas peringkat 11 di sana. Wang Lin mengambil batu giok itu dan memindainya dengan akal sehatnya. Dia kemudian menggenggam tangannya pada lelaki tua berbaju hitam itu. Mereka berbicara lebih lama sebelum lelaki tua berkulit hitam itu pergi. Selama dua hari terakhir, Wang Lin secara halus menyebarkan berita bahwa dia ingin membeli peta bintang. Tak lama kemudian, orang-orang mulai membeli peta bintang, dan hanya dalam dua hari, hampir semua peta bintang di kota telah dibawa. Setelah peta diverifikasi dengan cermat, peta bintang akhirnya berakhir di tangan Master Ashen Pine. Sambil memegang peta bintang ini, Master Ashen Pine pergi ke penginapan tempat Wang Lin berada. Setelah menyusul, dia mengeluarkan tas berisi peta bintang. Saya mendengar rekan penggarap Lu tertarik dengan peta bintang, jadi saya meminta orang mengumpulkannya. Namun, terlalu banyak informasi palsu, jadi saya tidak tahu seberapa akuratnya. Rekan kultifator Lu perlu memeriksanya dengan cermat. Setelah mengambil tas itu, Wang Lin tersenyum dan menggenggam tangannya. Terima kasih, rekan penggarap Ashen Pine. Ini telah menyelamatkan saya dari banyak masalah. Setelah berbicara sebentar, Master Ashen Pine memandang Wang Lin dan tiba-tiba berkata, saya ingin tahu apakah rekan penggarap Lu memiliki masalah mendesak yang harus diselesaikan setelah lelang besok. Wang Lin memandang Master Ashen Pine dan menggelengkan kepalanya. Rekan kultifator Ashen Pine, Anda cukup mengatakan apa yang ingin Anda katakan. Master Ashen Pine merenung sejenak dan berkata, saya tahu sebuah tempat rahasia dan mungkin ada sesuatu di sana yang membuat Anda tertarik. Saat dia berbicara, dia memandang Wang Lin. Setelah tidak menemukan perubahan pada ekspresi Wang Lin, dia mengeluarkan sebuah batu giok dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin menerima batu giok itu. Dia tidak memeriksanya tetapi menatap Master Ashen Pine dengan senyuman yang bukan senyuman. Master Ashen Pine terbatuk kering dan berkata, singkat cerita, saya melihat rekan penggarap Lu memperdagangkan banyak kristal asal. Jika kamu membantuku memasuki tempat itu, aku akan memberimu 10.000 kristal asal sebagai hadiah. Wang Lin dengan tenang menyapu batu giok itu dengan akal dan matanya terpejam. Ruangan itu sunyi, Master Ashen Pine tidak cemas dan menunggu jawaban Wang Lin. Setelah beberapa saat, Wang Lin membuka matanya dan dengan tenang berkata, saya ingin 20.000 kristal asal, 10.000 di muka. Master Ashen Pine ragu-ragu sejenak sebelum dia mengangguk dan tersenyum. Bagus, mendapatkan bantuan seseorang dari sekte dewa untuk 20.000 kristal asal adalah nilai yang bagus. Setelah lelang besok selesai, saya akan mengirimkan kristal asal dan kita akan berangkat. Master Ashen Pine menggenggam tangannya dan pergi. Setelah dia meninggalkan kamar Wang Lin, senyumannya menghilang dan dia mendengus dingin di dalam hatinya. Bagaimana mungkin orang-orang di sekte dewa kekurangan kristal asal? Identitas orang ini sangat mencurigakan. Benar atau tidaknya identitasnya tidak menjadi masalah selama dia berperilaku. Selama saya bisa memasuki tempat itu, tingkat kultivasi saya akan naik. Dan kemudian, Master Ashen Pine menarik napas dalam-dalam dan menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia telah mempersiapkan ini selama hampir seribu tahun. Dalam dua hari yang singkat ini, bagian kota yang dihancurkan oleh cetakan roh perang Wang Lin dengan cepat dibangun kembali oleh sekte giok berharga. Kota ini dipulihkan sebelum pelelangan tiba. Pelelangan Peng Lai sangat penting, dan barang-barang yang dilelang semuanya sangat berharga. Alasan begitu banyak monster tua datang ke Peng Lai adalah karena lelang ini. Lokasi pelelangan berada di alun-alun pusat kota utama Peng Lai. Ini bukanlah pelelangan yang bisa dipusatkan oleh sembarang orang, hanya mereka yang memiliki undangan yang diizinkan masuk. Ada sejumlah besar kultivator sekte giok berharga di sekitar area seluas 100 ribu kaki ini yang mencegah orang luar masuk. Ketika pelelangan akan dimulai, semua monster tua dari berbagai sekte tiba dan masuk dengan giok undangan mereka. Wang Lin juga sedikit tertarik dengan pelelangan tersebut. Dia dengan tenang terbang menuju pusat kota utama. Sepanjang jalan, semua penggarap yang melihatnya dengan hormat menggenggam tangan mereka ke arahnya. Selama dua hari ini, hampir semua orang hafal penampilan Wang Lin, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Tidak butuh waktu lama bagi Wang Lin untuk tiba di kota utama. Para penggarap dari sekte giok berharga bisa menghentikan siapapun tanpa giok undangan. Namun, setelah melihat Wang Lin, pikiran mereka bergetar dan mereka menyingkil. Mereka tidak berani memeriksa apakah Wang Lin memiliki undangan giok atau tidak. Kedatangan Wang Lin segera menarik perhatian semua pembudidaya tersebut. Mereka semua bertepuk tangan padanya dan beberapa bahkan pergi untuk mengobrol dengannya. Wang Lin dengan tenang menangani mereka saat dia melihat ke arah kerumunan dan melihat Lee Kian Mei di kejauhan. Lee Kian Mei memperhatikan tatapan Wang Lin dan tertawa kecil. Matanya seterang bintang. Sesaat setelah Wang Lin memasuki lapangan lelang, seorang tetua berbaju merah masuk bersama seorang pria parubaya. Setelah melihat Wang Lin, dia tertawa terbahak-bahak. Bagi rekan penggarap lu, datang ke pelelangan sederhana saya adalah suatu kehormatan bagi sekte giok berharga saya. Wang Lin mengenal sesepuh berbaju merah ini. Dia adalah salah satu orang yang mengunjunginya selama dua hari terakhir mewakili sekte giok berharga. Jadi itu penatua jauh, Wang Lin mengungkapkan senyuman dan menggenggam tangannya. Orang tua berbaju merah itu sangat sopan. Dia tidak berani meremehkan pemuda berkulit putih di hadapannya ini. Setiap kali dia memikirkan bagaimana Wu Qing meninggal, dia akan gemetal. Sebelum dia mengunjungi Wang Lin atas nama sekte giok berharga, dia jelas menyadari bahwa orang ini tidak normal. Ketenangan dan ucapan serta sedikit ilusi setiap kali dia menatap mata Wang Lin sudah cukup untuk mengejutkannya. Kemudian, dia melaporkan semua ini kepada ketua sekte. Setelah merenung dalam waktu lama, master sekte mengirimkan pesan. Tidak ada murid sekte yang dapat menyinggung perasaan orang ini di Peng Lai. Apakah dia bagian dari sekte dewa atau bukan? Tidak ada hubungannya dengan sekte giok berhargaku. Fakta bahwa dia mampu membunuh Wu Qing dengan begitu mudah sudah cukup baginya untuk dihormati. Pria tua berbaju merah berbicara dengan Wang Lin sebentar sebelum melihat ke langit. Dia tersenyum pada Wang Lin dan berkata, Rekan penggaraplu, pelelangan akan segera dimulai. Jika Anda memiliki sesuatu yang ingin dilelang, Anda harus bergegas. Wang Lin merenung sedikit. Dia memang memiliki beberapa barang yang ingin dilelang untuk ditukarkan dengan kristal asal sebanyak mungkin. Sesaat kemudian, dia tersenyum. Mungkin juga, saya memiliki dua harta yang ingin saya lelang. Oh, harta yang ingin dilelang oleh rekan penggaraplu tidak mungkin normal. Pria tua berbaju merah itu mengungkapkan sedikit ketertarikan. Wang Lin tidak berbicara saat dia mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan tangan. Retakan pada ruang penyimpanan ini terbuka dan dua benda yang dikelilingi cahaya hitam terbang ke arah lelaki tua berbaju merah itu. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia memandang Wang Lin. Dia melihat ada segel pada harta karun itu dan karena itu tidak memeriksanya dengan akal. Dia membiarkan pandangan setiap kultifator berkumpul dan melihat dengan jelas bentuk harta karun sebelum menyimpannya. Wang Lin memandang pria tua berbaju merah dengan senyuman yang bukan senyuman dan menggenggam tangannya. Orang tua itu terbatuk dan dengan lembut berkata, Orang tua ini pertama-tama akan mengirimkan dua barang ini kepada tetua yang bertanggung jawab atas pelelangan. Rekan kultifator Lu dapat yakin. Dengan itu, dia menggenggam tangannya dan pergi. Orang tua itu adalah orang yang menarik. Tatapan Wang Lin menyapu punggung lelaki tua itu. Setelah lelaki tua berbaju merah itu pergi, kultifator lain datang untuk berbicara dengan Wang Lin. Ini termasuk cendikiawan berkulit putih dan wanita cantik dari pelelangan Master Ashen Pine. Ketiganya bukanlah orang asing. Setelah mereka berbicara sejenak, alun-alun mulai bergetar dan semua orang terdiam. Tanah berguncang lebih keras dan retakan muncul di sekitar alun-alun. 16 loh batu besar melayang ke udara. Ke-16 loh batu ini pecah dari dalam tanah dan berhenti setelah berada seribu kaki di udara. Cahaya mulai mengelilingi tablet. Pada saat yang sama, bumi di sekitar 16 tablet tersebut terus bergetar dan lebih dari 40 tablet yang lebih kecil terbang keluar dari tanah. Mereka berhenti ketika berada 800 kaki di udara. Ini belum berakhir. Setelah 40 tablet ini terbang, lebih dari 100 tablet terbang keluar dan berhenti 500 kaki di udara. Tablet ini membentuk formasi raksasa. Mereka semua berpencar dan duduk di berbagai tablet berdasarkan tingkat budidaya dan statusnya. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melangkah maju. Dia tiba di atas salah satu dari 16 loh batu di depan dan duduk. Tidak ada yang terkejut dia bisa duduk di sana. Tampaknya cukup jelas bagi semua orang. Melihat sekeliling, semua pembudidaya yang duduk di 16 tablet ini adalah monster Tuan Nirvana Saterer dan Wang Lin mengenal sebagian besar dari mereka. Setelah hampir semua orang duduk, bayangan menawan tiba di tablet batu Wang Lin. Li Qian Mei mengedipkan mata pada Wang Lin dan duduk dengan tenang. Setelah duduk, Li Qian Mei berbisik seolah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, aku akan pergi. Saat dia duduk di sisi Wang Lin, angin bertiup kencang menyebabkan beberapa helai rambutnya berkibar di hadapan Wang Lin. Aroma lembut dari tubuhnya jelas memasuki hidung Wang Lin. Aromanya sangat ringan, sama seperti ketenangan Li Qian Mei, bisa menenangkan hati seseorang. Setelah menyadari rambutnya sendiri mencapai Wang Lin, wajah Li Qian Mei menjadi sedikit merah. Dia segera menarik rambutnya ke belakang dan dengan santai mengikatnya. Kapan Wang Lin tidak melihat ke arah Li Qian Mei tetapi melihat ke arah tetua Sekte Giyok Harta Karun yang sedang menjelaskan efek dari Harta Karun itu? Saya akan pergi setelah pelelangan. Li Qian Mei berkata lembut, matanya menatap ke langit di kejauhan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Wang Lin dengan tenang berkata, aku akan mengirimmu pergi. Li Qian Mei mengungkapkan senyuman lembut. Dia berbalik dan menatap Wang Lin dengan mata cerah. Dia dengan lembut berkata, bagaimana kamu akan mengirimku pergi? Maukah kamu mengirimku pergi dari Peng Lai? Oke, Wang Lin mengangguk dan masih tidak melihat ke arah Li Qian Mei. Li Qian Mei melihat ke sisi wajah Wang Lin. Dia merenung sebentar dan dengan lembut berkata, atau kirim aku ke wilayah peringkat sembilan? Wang Lin merenung dalam hati. Atau kirim aku ke Sekte Iblis dan tahan invasi binatang buas bersamaku? Suara Li Qian Mei sangat indah. Itu seperti musik yang melingkari telinga Wang Lin. Wang Lin masih diam. Li Qian Mei berbalik. Dia melihat kekejauhan dan menghela nafas. Li Qian Mei terdiam untuk waktu yang lama dan dengan lembut berkata, saya awalnya tidak akan pergi sepagi ini, dan masih ada beberapa hal yang belum saya pahami. Namun, guru mengirimkan surat panggilan kemarin. Binatang buas di Sekte Iblis tiba-tiba meningkat. Semua murid Sekte Peringkat Sembilan harus bergegas untuk membantu sesegera mungkin. Aku tidak tahu berapa lama aku akan pergi kali ini. Wang Lin perlahan berkata, semoga perjalananmu aman. Saat kamu melawan Wu Qing, aku tidak bertindak karena... Li Qian Mei ragu-ragu tetapi diselah oleh Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, saya mengerti. Li Qian Mei memandang Wang Lin. Setelah beberapa saat, dia berbisik, apakah kamu benar-benar mengerti? Wang Lin tidak menjawab, tetapi melihat lukisan di tangan orang tua itu seperti yang ditawarkan oleh para penggarap. Setelah merenung sedikit, suaranya langsung menyebal. Lukisan ini, aku akan mengambilnya. Setelah dia berbicara, semua orang yang menawarkan berhenti. Mereka semua memandang Wang Lin dan tidak lagi menawarkan. Tidak ada yang berani bersaing dengan Wang Lin. Masalah Wu Qing diketahui oleh semua orang. Alasan Wu Qing meninggal, selain karena keserakahannya, adalah karena bersaing dengan iblis ini untuk mendapatkan harta karun. Tangan kanan Wang Lin meraih kekosongan dan mengeluarkan gulungan dari tetua Sekte Giok berharga. Dia membukanya, mengeluarkan banyak, dan berbalik. Ini pertama kalinya dia melihat wajah cantik Li Qian Mei yang bisa membuat jantung berdebar kencang dan matanya tenang. Hadiah untukmu, Wang Lin menyerahkan lukisan itu. Li Qian Mei diam-diam merenung. Setelah sekian lama, dia tersenyum dan mengambil lukisan itu. Dia berdiri sambil menggigit bibir bawahnya dan berbisik. Jika Anda menemukan orang yang menemukan batu giok dari Sekte Penghancur Surga, tolong sampaikan kepadanya pesan ini, Sekte Penghancur Surga menyambutnya. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak lagi memandang Wang Lin dan bergerak seperti kupu-kupu yang menari. Rambut hitamnya tiba-tiba berubah menjadi warna biru yang menakjubkan dan dia perlahan menghilang di depan mata para penggarap. Dia masih memegang lukisan itu. Bukankah lebih baik melupakan satu sama lain? Wang Lin tidak melihat ke arah Li Qian Mei saat dia pergi. Hati Wang Lin tidak tergerak untuk wanita yang juga bernama Li ini. Hatinya sudah mati, ia telah mati saat deru kemarahan di bulan. Hatinya telah terkoyak-koyak saat Liu Mei mengeluarkan jiwa yang kesal itu. Daripada kita saling bergantung satu sama lain, bukankah lebih baik kita melupakan satu sama lain? Dua jenis emosi yang berbeda mewakili dua sikap berbeda terhadap kehidupan dan juga dua pilihan berbeda. Sepanjang hidup Wang Lin, dia telah bertemu banyak wanita yang lebih cantik, lebih berbakat, dan lebih baik dari Li Qian Mei dalam segala aspek. Apakah itu kupu-kupu merah, si Zifeng, Liu Mei, Mu Bing Mei, Lu Yan Fei, atau hanya beberapa yang pernah ia temui sebentar? Semua wanita ini lewat, tetapi pada akhirnya, hanya Li Mu Wan dan Liu Mei yang memasuki hatinya. Wang Lin bukanlah orang yang memahami emosi. Perubahan di awal hidupnya telah membuatnya menjadi iblis pembunuh, dan kedua tangannya berlumuran darah. Bahkan mereka yang memproklamirkan diri sebagai setan tidak bisa dibandingkan dengan Wang Lin. Dia tidak mengerti cinta. Jika dia pernah melakukannya, dia hanya memiliki pemahaman yang bodoh tentang hal itu ketika dia masih muda dan belum mulai berkultivasi. Dia membayangkan suatu hari nanti dia akan lulus ujian dan menjadi pejabat. Dia kemudian akan kembali ke rumah dengan seorang istri di sisinya. Bersama-sama mereka akan menemani orang tuanya sampai tua. Namun, setelah kejadian dengan keluarga Teng, Wang Lin bahkan meninggal satu kali, dan ini sangat mengubah kepribadiannya. Kesedihan mencerahkannya, budidaya, budidaya, dunia budidaya hanya peduli pada yang kuat. Wang Lin sama sekali tidak mengetahui perasaannya terhadap Li Mu Wan. Setelah Li Mu Wan meninggal, dia menghabiskan lebih dari seribu tahun dalam kesendirian. Dia berjalan melalui kehampaan sendirian dalam keadaan linglung, dan saat dia berjalan menuju kultivasi, dia terus-menerus mengingat sebuah perasaan. Lambat laun, seiring bertambahnya usia, dia mengerti. Li Mu Wan telah masuk ke dalam hatinya ketika dia mengingat seribu tahun terakhir ini. Dia telah masuk sangat dalam, sangat dalam. Wanita lainnya, Liu Mei, juga masuk ke dalam hati Wang Lin, tetapi jalannya sangat berbeda. Itu sangat menyakitkan, sangat menyakitkan. Pada akhirnya, Liu Mei tetap menang. Tapi kemenangan ini adalah dia merobek hati Wang Lin yang sudah mati dan mengubur dirinya di dalam. Hati Wang Lin mati dan dicabik-cabik oleh orang lain. Dia tidak berdaya, lebih baik melupakan satu sama lain. Kepergian Li Qian Mei dan menjulurkan rambut birunya mengungkap identitasnya. Di seluruh Cloud C, dia adalah satu-satunya orang dengan rambut biru. Dia tidak harus melakukan ini, tapi dia tetap melakukannya. Jenius dari sekte pemecah surga peringkat 9, Li Qian Mei, duduk di sebelah Wang Lin dan juga dianugerahi lukisan karya Wang Lin. Hal ini terlihat oleh semua penggarap di sekitarnya. Li Qian Mei telah menggunakan metode ini untuk memberikan jawaban kepada orang-orang apakah Wang Lin adalah anggota sekte dewa atau tidak. Pelelangan berlanjut, tetapi pandangan para penggarap di sekitarnya terhadap Wang Lin berbeda. Sebelumnya, banyak yang tidak yakin dengan identitas Wang Lin sebagai anggota sekte dewa. Ada keraguan yang tersembunyi di hati mereka, tapi itu tersembunyi dengan baik. Namun, sebagian besar keraguan ini terhapus dengan kepergian Li Qian Mei. Item berikutnya yang dilelang adalah batu gunung. Penatua yang bertanggung jawab atas pelelangan memandang Wang Lin dan sesuatu muncul di tangannya. Ini adalah batu gunung yang tidak lengkap. Itu rusak di mana-mana dan berantakan, itu terlihat sangat jelek. Melihat batu gunung itu, Wang Lin sepertinya kembali ke semua pertarungan yang dia alami di Alhaven. Batu gunung itu juga runtuh di sana. Wang Lin hanya bisa mengumpulkan sebanyak ini dan memadatkannya. Itu menjadi harta tak berguna di ruang penyimpanannya. Meskipun batu gunung ini jarang ditemukan, namun tidak menimbulkan heboh dalam pelelangan, paling-paling hanya berupa riak. Namun, kejutan yang dibawa oleh item berikutnya adalah sesuatu yang bahkan tidak diharapkan oleh Wang Lin. Harta karun ini adalah baju besi. Tetua dari sekte giok berharga menarik nafas dalam-dalam. Ada sedikit keraguan dan kegembiraan di matanya. Dia melambaikan tangan kanannya dan gumpalan gas hitam muncul. Ada bentuk samar dari baju zirah di dalamnya. Saat gas hitam ini muncul, ekspresi beberapa pembudidaya di sekitarnya berubah dan mereka tampak tertutup. Ini termasuk lelaki tua dengan wajah penuh bekas luka, cendikiawan berkulit putih, dan teman-temannya. Saya meminta rekan kultifator Lu untuk membuka segelnya agar kita bisa melihat lebih baik. Orang tua itu menggenggam tangannya pada Wang Lin dan mengungkapkan bahwa barang ini milik Wang Lin. Wang Lin memperhatikan ekspresi lelaki tua itu. Setelah merenung sedikit, tangan kanannya menunjuk ke arah baju zirah dan sebuah pembatasan terbang ke arah gas hitam. Gas hitam itu tampak mendidih saat ia bergejolak dengan keras dan lapisan-lapisan pembatasan menghilang. Akhirnya, semua batasan hilang dan gas hitam tidak lagi kabur. Ia dengan cepat berkontraksi menjadi baju zirah hitam dan mengeluarkan energi iblis yang mengerikan. Energi iblis ini begitu kuat sehingga dunia berubah warna. Sebuah pusaran raksasa samar-samar muncul di langit. Itu benar-benar hitam dan diputar perlahan. Saat segel pada armor itu dilepas, lingkungan sekitar menjadi sunyi sepenuhnya. Mata semua penggarap terbuka lebar dan bahkan monster tua penghancur nirwana pun terkejut. Mata mereka bersinar seperti belum pernah bersinar sebelumnya. Pria tua dengan wajah penuh bekas luka itu tersentak dan bergumam, armor iblis sekti dewa. Seluruh pelelangan mulai heboh karena kemunculan baju zirah ini. Para pembudidaya yang bisa datang ke pelelangan ini semuanya berpengetahuan luas, sangat kuat, dan kuat secara mental. Namun, pada saat ini, kekuatan mental mereka runtuh karena armor iblis ini. Tetua dari sekte mantra Dao menggenggam tangannya pada Wang Lin dan berkata, Rekan kultifator lu, apakah kamu benar-benar ingin menjual ini? Setelah dia berbicara, lingkungan sekitar segera menjadi sunyi. Tatapan semua orang tertuju pada Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat baju besi iblis yang tersebal. Dia tidak berpikir bahwa bahkan baju besi ini secara tak terduga berhubungan dengan sekte dewa. Ketertarikan yang kuat terhadap sekte dewa laut awan muncul di hati Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, Saya hanya ingin kristal asal. Bagus, saya bersedia mengeluarkan 3.000 kristal asal untuk membeli ini, kata sesepuh dari sekte mantra Dao dengan nada tegas. Wanita ini menawarkan 5.000 kristal asal. Wanita tua yang menukarkan peta bintang kepada Wang Lin memandangi baju besi itu dengan tatapan misterius di matanya saat dia mengajukan penawaran. Ekspresi Master Ashen Pine netral saat dia menggenggam tangannya pada Wang Lin. Dia kemudian melemparkan tas dan mengulurkan tangan ke arah baju zirah itu. Armor itu terbang ke tangannya, dan setelah melihat lebih dekat, dia menunjukkan senyuman. Rekan penggarap lu, depositnya juga ada di dalam tas. Sebanyak 80.000 kristal asal. Mari kita pergi. Wang Lin menangkap tas itu dan memindainya dengan akal sehatnya sebelum diam-diam menyimpannya. Master Ashen Pine memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan sangat licik. Dia juga orang yang kejam. Namun, betapapun liciknya dia, dia tidak bisa menandingi Olsir. Wang Lin bahkan berani melawan Olsir, jadi bagaimana dia bisa takut pada Master Ashen Pine belaka? Setelah sedikit mengangguk, Wang Lin melangkah maju dan terbang ke langit. Master Ashen Pine tersenyum dan terbang juga. Dia dan Wang Lin menghilang ke Cakrawala. Karena itu, tidak ada orang lain yang berminat melanjutkan pelelangan ini dan semuanya pergi. Setelah meninggalkan Peng Lai, Wang Lin dan Master Ashen Pine bergerak dengan kecepatan ekstrim menembus kabut bintang. Tepat pada saat ini, suara seruling bergema di dalam kabut. Kabut bintang di kejauhan bergejolak dan Li Qian Mei yang berambut biru perlahan berjalan keluar dan tersenyum. Wang Lin berhenti dan merenung sedikit. Dia berbalik ke arah Master Ashen Pine dan perlahan berkata, Rekan kultifator Ashen Pine, pergilah dulu. Aku akan menyusulnya nanti. Master Ashen Pine tersenyum dan menyerahkan sebuah batu giok kepada Wang Lin. Dia kemudian tertawa dan berkata, Rekan penggarap lu dapat pergi ke lokasi yang ditandai di peta. Beberapa teman lamaku akan menunggu di sana. Dengan itu, dia menatap Li Qian Mei dan menggenggam tangannya sebelum terbang menuju kabut. Dia tidak khawatir Wang Lin tidak akan datang. Wang Lin memandang Li Qian Mei dan setelah merenung sebentar, dia dengan tenang berkata, Apakah kamu tidak pergi? Kenapa kamu kembali? Li Qian Mei berkedip dan berbisik, Aku akan pergi, tapi aku ingat kamu bilang kamu akan mengirimku pergi. Wang Lin mengerutkan kening dan berkata, Saya akan mengirim Anda ke sini. Dengan tingkat kultivasi Anda, seharusnya tidak ada banyak bahaya bagi Anda di sana, tetapi Anda tetap harus berhati-hati. Li Qian Mei menggelengkan kepalanya dan berkata, Siapa yang tahu? Mungkin kita tidak akan pernah bertemu lagi setelah saya pergi. Dari nada suara guru, wabah ini tampaknya agak serius. Wang Lin diam-diam merenung. Melihat Wang Lin tidak berniat berbicara, Li Qian Mei mengerutkan kening. Dia memandang Wang Lin dan menghela nafas. Tuan Ashen Pine itu sangat tertutup. Awalnya aku bermaksud pergi bersamamu. Li Qian Mei dengan lembut menggigit bibir bawahnya saat dia melihat ke arah Wang Lin dan melepas gelang zamrut dari tangan kanannya. Anda menjawab tiga pertanyaan saya sebelumnya dan kami setuju saya memberi Anda satu item perpertanyaan. Saya belum memberi Anda item ketiga. Ini adalah harta pelindung. Anda harus menyimpannya untuk melindungi diri Anda sendiri. Li Qian Mei menyerahkan gelang itu kepada Wang Lin. Wang Lin memandang Li Qian Mei dengan tampilan yang agak rumit. Dia mengambil gelang itu dan melihatnya sekilas. Masih hangat dari tubuh Li Qian Mei. Dia menggelengkan kepalanya dan mengembalikannya ke Li Qian Mei. Li Qian Mei memandang Wang Lin dan dengan tenang bertanya, Mengapa kamu tidak menerimanya? Itu terlalu mahal, saya tidak mampu membelinya. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Dengan itu, Wang Lin berbalik dan hendak pergi. Li Qian Mei dengan tenang melemparkan gelang gyok itu ke samping. Itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di antara kabut bintang. Karena kamu tidak menginginkannya, maka aku juga tidak menginginkannya. Wang Lin diam-diam menatap Li Qian Mei. Karena kamu tidak menginginkan barangku, ambil kembali lukisan ini. Li Qian Mei melambaikan tangannya. Sebuah lukisan muncul dan dia menyerahkannya kepada Wang Lin. Li Qian Mei dengan tenang berkata, Danau dan sungai di lukisan itu indah, tapi kurang vitalitas, jadi saya menambahkan beberapa hal. Setelah mengambil lukisan itu, Wang Lin tidak membukanya. Tetapi setelah merenung sebentar, tangan kanannya mengulurkan tangan. Retakan pada ruang penyimpanan ini terbuka dan seberkas cahaya kemasan terbang keluar. Sinar cahaya mendarat di tangan Wang Lin. Cahaya kemasan menghilang dan berubah menjadi pena. Wang Lin melambaikan tangannya dan mulai menggambar tanda dengan pena. Tangannya tidak berhenti saat dia menggambar pukulan demi pukulan. Baru setelah rune itu menjadi sangat rumit dia berhenti. Pena ini adalah harta surgawi, Dan ketika digunakan dengan rune ini, Anda seharusnya dapat menunjukkan kekuatan yang mengejutkan dengan tingkat kultifasi Anda. Wang Lin melepaskan penanya. Cahaya kemasan mengelilingi pena saat melayang di kehampaan. Tidak lagi memandang Li Qian Mei, Wang Lin berbalik dan terbang ke kejauhan. Anda menjawab tiga pertanyaan saya. Aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Li Qian Mei tersenyum ketika dia melihat kemana Wang Lin menghilang. Dia mengambil serulingnya, meletakkannya di dekat mulutnya, dan mulai memainkannya. Suara seruling bergema menembus kabut. Ketika Wang Lin mendengar seruling di kejauhan, dia melihat lukisan di tangannya. Dia membukanya dan melihat sungai dan danau sudah tidak ada lagi. Mereka telah mengering dan ada dua ikan yang berbaring bersebelahan, menjaga satu sama lain tetap hidup. Wang Lin mengerutkan kening dan menunjukkan senyum masam. Ia menyingkirkan lukisan itu dan terbang menjauh diiringi suara seruling. Setelah sekian lama, Li Qian Mei meletakkan serulingnya dan melambaikan tangannya. Dia menyingkirkan pena emasnya dan berjalan menuju kehampaan. Wang Lin bergerak seperti kilat sesuai dengan peta yang diberikan Master Ashen Pine padanya dan berlari menembus kabut. Namun, sesaat kemudian, dia berhenti dan menatap lurus ke depan. Di dalam kabut tidak jauh darinya ada cahaya zamrut yang terang dan ada gelang yang mengambang di sana. Bukan hanya Wang Lin, bahkan Li Qian Mei pun tidak menyangka gelang yang dia lempar secara acak akan berakhir di sepanjang rute yang akan diambil Wang Lin. Bahkan jika dia melemparkannya ke arah yang benar, ruangnya sangat luas dan dipenuhi kabut. Meskipun arahnya sama, kesempatan untuk melihatnya seperti menemukan jarum ditumpukan jerami. Wang Lin diam-diam melihat gelang giok itu untuk waktu yang lama sebelum mengulurkan tangan. Gelang giok itu jatuh di tangannya. Dia menghela nafas dan terbang menjauh. Ada benua liar yang sangat kecil tidak jauh dari Peng Lai di wilayah peringkat 5. Tidak ada binatang buas di sana dan para pembudidaya jarang datang ke sini. Tuan Ashen Pine, tempat itu adalah tempat paling rahasia di antara kita. Mengapa kamu ingin orang bernama Lu itu datang? Orang yang berbicara adalah lelaki tua dengan wajah penuh bekas luka. Dia adalah orang tua yang sama yang ditemui Wang Lin di pelelangan Master Ashen Pine. Master Ashen Pine duduk di sana dengan ekspresi tenang dan berkata, orang itu dapat menggunakan war spirit print. Dengan dia di sana, peluang keberhasilan saya akan meningkat sebesar 20%. Selain itu, saya harus menyusahkan mantra rekan penggarap Zhao untuk memimpin. Setelah selesai, sesuai dengan perjanjian kita sebelumnya, rekan penggarap Zhao akan memilih tiga materi terlebih dahulu. Pandangan Tuan Ashen Pine tertuju pada orang lain. Ini juga seseorang yang Wang Lin kenal. Itu adalah wanita tua berbaju hijau. Wanita tua itu berkata dengan suara serak, saya akan melakukan yang terbaik. Tepat pada saat ini, kabut di atas benua liar bergolak dan tawa melengking bergema. Kabut disingkirkan dan seorang lelaki tua mengenakan jubah taoisme hitam putih dengan makota di kepalanya muncul. Hanya dengan beberapa langkah, dia tiba di samping mereka bertiga seolah-olah dia telah menggunakan pembengkokan spasial. Saat lelaki tua ini muncul, bau darah yang pekat muncul. Ada banyak pecahan jiwa yang bersembunyi di kabut di belakangnya. Mereka kadang-kadang menampakkan kepala mereka dan mengeluarkan tangisan tanpa suara namun sedih. Tuan Ashen Pine, saya bertemu beberapa musuh di sepanjang jalan, jadi saya agak terlambat. Wajah lelaki tua itu pucat, tapi matanya memancarkan cahaya yang menakutkan. Tuan Jiwa Awan, mata lelaki tua dengan wajah penuh bekas luka itu menyipit saat dia melihat mahkotanya. Wajah lelaki tua bermahkota itu bergerak-gerak dan dia menunjukkan senyuman suram. Rekan penggarap Pang, kita bertemu lagi. Setelah itu, dia melihat ke arah wanita tua itu dan pada akhirnya pandangannya tertuju pada Master Ashen Pine. Tuan Ashen Pine, apakah hanya kita berempat? Master Ashen Pine mengjilat bibirnya dan perlahan berkata, ada tiga lagi. Mereka akan segera tiba di sini. Tepat setelah dia berbicara, kabut bintang bergejolak sekali lagi dan seseorang keluar. Jubah putih dan tatapan acuh tak acuh. Wang Lin keluar dari kabut dan melihat mereka berempat. Junior Pembersi Nirvana, Master Ashen Pine, Anda ingin Junior Pembersi Nirvana terlibat dalam hal ini? Tuan Cloud Soul mengerutkan kening. Dia bukan Junior Pembersi Nirvana. Tuan Ashen Pine tersenyum. Oh, mata Tuan Cloud Soul berbina. Ketika Wang Lin mendekat, dia melambaikan tangan kanannya dan pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya menyerang Wang Lin. Pembersiirler MORrot Pembersiirlerской